Halo CC Lomit Kitchen, mau bikin cream cheese bread atau roti cream cheese 230 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai merek Cakra Kembar 5 gram garam 7 gram ragi instant, ini mereknya Vermipan Kita aduk-aduk dulu, tepung terigu, garam, ragi instant Bahan kering ya, kalau sudah tercampur rata pinggirin dulu Untuk bahan cairnya, ada 100 ml susu cair, susu cairnya suhu ruang aja 1 butir telur ukuran besar Sebelumnya saya sudah pernah bikin ya, roti cream cheese, tapi yang ini beda lagi 35 gram cream cheese yang suhu ruang Namanya juga roti cream cheese ya, pastinya di adonannya juga menggunakan cream cheese 72 gram susu kental manis Di sini saya nggak pakai gula, tapi pakai susu kental manis Kita aduk-aduk bahan cairnya ini sampai semuanya tercampur rata Ini gampang banget, kita mau bikin roti cream cheese yang diuleni pakai tangan aja Nggak perlu pakai mesin Kita masukkan bahan cair ke campuran bahan kering Lalu kita aduk pakai sendok kayu itu Sampai tercampur rata Lama-lama jadi berat ya, ini adonannya Nah, kira-kira kayak gini Nggak apa-apa, ini kelihatan lembek Kita masukkan 33 gram unsalted butter yang udah dicairkan Gunakan butter, bukan margarin Kalau kalian pakai margarin, nanti tekstur rotinya itu beda Kalau pakai butter, meskipun udah dingin, rotinya tetap empuk Butter atau mentega ini juga membuat rotinya aromanya lebih enak, lebih creamy Pindahkan adonan ke meja kerja Dan saya mau menguleni pakai tangan Tangan saya sudah bersih Cara menguleninya seperti orang mencuci baru ya Ditarik, ditekan, ditarik, ditekan Seperti itu Selama kurang lebih 10 menit Lama-kelamaan adonannya jadi lengket seperti ini Tapi nggak apa-apa, lanjutin aja Kalau lengket banget dan agak susah Gunakan scraper Di-scrap-scrap kayak gini Bisa juga pakai pisau ya Pakai bantuan alat seperti itu Lalu diuleni lagi Pindahkan ke mangkuk Setelah itu saya cuci tangan Saya sudah cuci tangan Dan kalau udah cuci tangan, dia nggak lengket lagi tuh Tutup adonan dengan plastik wrap Atau dengan plastik apapun yang penting bersih Dan tertutup rapat Supaya hangat Lalu kita tutup lagi dengan kain Biarkan 1 jam Sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Sudah 1 jam Kita buka penutupnya Ini adonannya sudah mengembang Dan yang pasti Adonan ini kalau sudah diistirahatkan 1 jam Dia nggak akan selengket tadi Kita keluarin aja Dari mixing bowl itu Saya timbang dulu Keseluruhan beratnya Ada berapa Karena mau saya bagi rata Ada 508 gram Saya bagi menjadi 4 bagian 508 Dibagi 4 Masing-masing bagiannya itu 128 gram Antara 128 129 Lalu kita bulat-bulatkan Masing-masing bagiannya Setelah adonan dibulatkan Kita harus menutupnya Dan didiamkan lagi selama 10 menit Ini penting ya Ditutup dulu Diamin 10 menit Setelah 10 menit Baru nanti kita bentuk rotinya 100 gram Keju cheddar yang udah diparut Ini mau buat isiannya Kalian boleh mengganti kejunya Dengan keju yang kalian suka Dan ini ada loyang Ukuran 24 cm x 10 x 7 cm Sudah diberi alas kertas roti Dan pinggir-pinggirnya juga Pake kertas roti Kita ambil adonannya Kita ambil adonannya Lalu pipihkan Kalau sudah pipih Seperti ini Kita taruh Keju parut di tengahnya Lalu ditutup Dibentuk Bulat agak lonjong Pastikan adonannya Nggak akan bocor Nah kayak gini Agak lonjong Kita taruh adonannya Di loyang yang udah diberi kertas roti Bagi kalian yang baru bergabung Dengan Caceromate Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Ulangi proses yang sama Kejunya yang banyak Karena saya suka isian kejunya Dilipat Dicubit-cubit Dibentuk agak lonjong Lalu kita taruh aja Di loyang Ini sudah masuk semua Ke loyang adonannya Saya mau tutup Dan kita proofing yang terakhir Ditutup pakai plastik dulu Boleh juga langsung pakai kain Lalu kita tutup dengan kain Diamkan di suhu ruang Selama 1 jam Sampai adonannya mengembang Sudah 1 jam Kita buka penutupnya Ini sudah tinggi ya Adonannya tuh Cantik banget Jangan lupa ovennya Harus sudah panas Untuk tamburan di atasnya Saya hanya pakai tepung Tepungnya Kita ayak di atasnya ini Supaya Jelas ya Kalau ini isinya cream cheese Jadi kita cuma pakai Tamburan tepung aja Supaya warnanya putih Rotinya Kita oven Roti cream cheese ini Di suhu Sekitar 170 derajat celsius Selama 40 menit Tapi masing-masing oven Berbeda Sesuaikan aja Setelah 40 menit Roti cream cheesenya Sudah mateng Cream cheese bread Isiannya keju Cantik banget Matengnya Bagus Kita keluarkan dulu Dari loyang Langsung taruh di atas Cooling rack Supaya lebih cepat dingin Kita lepasin Kita lepasin Kertas rotinya Bagus banget Matengnya Lepasin Bikin roti Tanpa Mesin Cuma diulen Pakai tangan Dan kita mau lihat Teksturnya Tuh Lembut banget Ini gak kalah Sama roti Yang diuleni Pakai mesin Tuh ya Lembut Luar biasa Empuk banget Ini fluffy Rotinya Satisfying banget Nyobek-nyobek roti Kayak gini tuh Kayak awan Ringan Ini isian kejunya Saya mau cobain Enak Isian kejunya Dan serat rotinya Panjang-panjang Ada rasa cream cheese Sedikit Dan yang pasti Ada rasa butternya Yang enak banget Bener-bener lembut Soft and fluffy Kalian bisa coba Resep roti cream cheese Ini di rumah Ikuti videonya Dengan baik Pasti berhasil Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Sampai ketemu di video CC Romant Kitchen selanjutnya Bye